Lopi ya Lopi, basementnya basement, ngerti? Aduh, uratnya putus ya Gila, gila Rafael sesungguhnya sehari-hari ya memang seperti itu Hai, selamat datang kembali di channelku Hari ini rencananya mau melakukan apa ya? Atau hair treatment Ya, kita masuk lift dulu Ya pokoknya hari ini aku mau melakukan hair treatment bersama dengan hair designer atau hair stylist Langganan aku dari jaman Smash Ini udah pasti kalau Smash belah sebab ada tau sih namanya Om Deddy Nah, kita muka mau ke Kerawang Dan aku juga bakal bersama dengan salah satu member Smash Yeay Tapi dia sebenernya adalah super Uber online aku ya Jadi kita akan menunggu dia menjemput Kita lihat ada siapa aja, oke? Kita terus ya Mas, saya mau ke Kerawang nih Bisa diantar? Iya, bisa Tadi yang bilang di basement siapa? Kan lobi yang biasanya lo turunin kan di bawah Nggak ada, lobi apartemen Bawah basement-bastemen Tempat parkir beda Eh, bukan dong, jangan songong lo Maksud lo apa ngunci-ngunci, cepetan? Buka nggak? Ya ampun, ada artis Korea ya? Aduh, ribet banget hidup nih Gue bawa-bawa beginian, lihat Buat aku Buat om daddy Buat om daddy Oleh-oleh dari Hongkong Lu kalau boleh gue, kalau boleh Hah? Ngapain ngasih lu mba, oleh-oleh? Lo kan mau ngasih gue oleh-oleh Mante siapa mba dikasih oleh-oleh sama seorang ranggamuela mba? Kenapa sih nggak bisa hidup ini rehat dari kamera gitu? Apa? Apa coba ulangi? Hidup ini rehat dari kamera Rehaaaat Rehaaaat Nggak sih Indonesia yang bener ya, asyanya Nggak apa-apa, tau dia nyari duit deh Ya ampu Eh, belum, belum Gue belum ngapung sama manajemen, gila Ya udah nggak apa-apa Baru mau meeting besok ya Ini aja dulu Persenanya jangan banyak-banyak Subscriber-nya di-gituin Subscriber! Subscriber tuh? Yang mulut mulut siapa? Udah banyak Lumayan Naik Mbak, ngapain sih mba pake-pake begituan mba? Tapi di laser, umpi Ya ampun Artis anda mba Wih, saya mah lebih artis, gila Eh kok lu bisa dapet masker yang bentuk begitu sih? Iya dong Karena dokter gue sayang banget sama gue Laksernya di mana? Apa kamu? Aduh jangan disebut Beda merek Aduh ya Allah Tolong di-edit ya Ejong Beda merek nanti kontrak gue diputus nih tahun ini Kan Rangga nulis nih Lo di mana Lo di mana Lobby ya lobby Basement ya basement Kan kalau orang yang biasa aja kan Nadanya begitu ya Halo Ya kan lu itu Nada cecece Coba Lobby ya lobby Basement ya basement Ngerti? Kurang emosi kurang dapet Lagi-lagi Take two action Lobby ya lobby Basement ya basement Ngerti? Aduh uratnya putus ya Putus awas putus ya Gila Gitu lah Rafael sesungguhnya sehari-hari yang memang seperti itu Enggak itu cuma di jajace Woy Yakin Anda yakin On the way Karawang Ini baru nyampe mana tapi udah macem banget Ya Tuhan Kenapa sih jalan ini gak bisa dibuka aja cuma buat kita doang Tuh Udah ada yang terlalap aja tidur Mas mau keliatan kurus terlalu Hai guys Kita baru di kilometer 9 nih Hai guys Sekarang kita mau menuju Karawang nih Kita memulakan hard hair treatment Ya Bersama hair stylist kita yang sudah terdahulu ya Dulu tuh jaman yang poni rata Yang poni rata banget yang panjang tuh yang di cover album ke dulu ya Dulu yang ini yang keriting Enggak yang cover album kedua yang poni mangkok itu juga sama Om Daddy Terus yang rambut keriting sebelah Sebelah cepak juga yang jadi viral itu ketika ada apa dengan Cinta 2 keluar ya Foto boyang itu yang dipakai itu juga sama Om Daddy Oh meme-meme itu ya? Mems-mems itu Mems Mems apa sih main-main meme-mems Sentiannya 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 Kalo tidur, tidur aja Mak kalo tidur ngapain bangun? Kan katanya tidur Tidur gak bisa ngomong Eh, kita akan... Ya ini Yulita Kuk, 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 ngomong ada Kak Yeni Kita mau tanya jawab sama Kak Yeni ya Oh iya Tentang masa dulu di Casablanca Mansion Nah dulu kan Kak Yeni itu paling deket banget sama Morgan sama Bismar Ini kok ngomongnya sih gue Gimana sih sekarang hubungannya gitu Kan kalo kita kan memang udah sulit untuk menghubungi Eh sama, sama Kayeni, tapi kapan terakhir kali kontak sama mantan personil? Udah masih pernah kontek gak? Oh, ada cerita Tahun 2014 yang lalu setelah udah berangkat Kan sinetron nih orang Setelah sinetron dimana kak? Antasari ya? Bukan, di Persari ya Allah Terus aku nyetir dong sama ada si Ii Tantanya s**t ya, terus lagi nyetir gitu Tiba-tiba yang dari depan tuh mobilnya Kasih lampu, diam sama lampu jauh Terus akhirnya Mbak bentar, mulutnya mana ya? Ini di sini Pake masker pak, bapak lu Akhirnya, karena dia pake lampu jauh Saya mau ngambil ke kiri Supaya daripada nabrak saya ke kiri dong Nah, ternyata di kiri itu lubang Pluk, nyemplung lah Satu ban kiri depan Akhirnya berhenti tuh mobil depan Pas berhenti, naik keluar dong Salah tante, keluar Duh gimana sih nih orang Duh gimana sih nih orang Duh gimana sih nih orang Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Udah nih, terus akhirnya dia Dia buka kaca nih yang nyetir Terus dia lihat playa Terus dia bilang gini Eh, dia ini... Eh, mau tau siapa itu? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini, guys Daaaah Oke, balik lagi Oke, balik lagi Jadi yang nyetir itu bilang gini Ya nih, ya nih Gitu dia panggil saya tuh Saya bilang gini Ih, siapa orang saya gak kenal ya Setelah itu Langsung liat ke kaca Dia bilang, Kak Kak Iya Akhirnya saya samperin Ngobrol Terus dia cuma bilang gini, Kak apa kabar? Kak apa kabar? Kak apa kabar? Cuman gitu, tapi saya melihatnya tersirat dari matanya ya Tersirat dari matanya Tersirat bukan tersurat Tersirat dari matanya, dia kayak heleb gitu Gimana ya? Oh, dia minta tolong gitu Iya Aku mau lepas Aku mau bebas Ya mungkin bisa jadi sih Antara kurang pulsata Eh, tapi dia kalo Ini kita dituntut gak sih kalo ngomong gini? Ya enggak lah Kan ini kita ngomong kenyataan, fakta Bukan gosip Iya Kita mah orangnya belak-belakan apa adanya Tapi sebenernya pasti dia kangen sih dan rindu Tolong ya ngedit ya Setiap ada kita ngomongin mantan personenya tutut gitu ya Iya Jadi biar jadi misteri aja buat Smash Blast gitu kan Ya kalo lu sebut Smash Blast ketahuan dong ya Oh iya, iya juga Eh, tapi ya kan dia gak pernah nyapa gue lagi kan Eh pernah sih nyapa terakhir waktu acara event Indonesia Menari ya Terus udah gitu waktu itu dia shooting sama temen gue satu manajemen Katanya dia, apa namanya, iya si Bisma sekarang gini ya Terus si Rama juga sekarang punya fashion line Apa namanya yang dia mau dari dulu Jadi kan dia sebenernya memperhatikan kan Tapi kenapa tidak menyapa, padahal kita juga kangen loh sebenernya Tapi aku tau kenapa alasannya Kenapa Saya peran nunjuk-nunjuk managernya di meeting Diam, saya mau bicara terlebih dahulu Abis ngomong dipotong-potong Ya udah lah, apa-apa itu udah lewat yaudah ya Ya pokoknya semoga kita sama-sama bisa sukses semuanya Tapi semoga bisa ketemu, bisa kuat Iya Tolong dong silaturami lagi Soalnya aku kangen ada yang ngomong Gimana kalo sedihnya, udahan dulu Yuk 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 Mungkin tes setiap hari Udah ah Tio Udah ah, ini kita mau santai-santai dulu Tio, Tio Udah ah Yerin rasek Yerin rasek Yerin rasek Kita mau turun dulu mau beli kopi di kilometer 19 Blouse Oke Aduh, 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 aduh Kepi gua Ajit Pesen apa sih mas? Tori, Tori, Tori Aduh, aduh, aduh Bukan ada yang kato Kerawang tuh Kerawang tuh kayak gini Yeayy Akhirnya kita sampai juga di Kerawang Di mallnya Om Deddy, nih Adrian Hair Design Wah, Om Deddy nih langsung Hai, Shay Udah lama Halo Tanser Iy, kepalu Om Deddy Ini dia Om Deddy Hai Mbak, apa kabar? Halo Kita sudah sampai di salon Om Deddy Hai, kita sampai Wow Sekarang mau Hari ini kalau orang enggak mau di chat Sama di highlight Yaudah, nih kita lihat-lihat nih salonnya Tuh Kalau mau dateng Nanti langsung berperawat Yaudah, sekarang kita mau perawatan dulu Sampai tau nanti Astaga Astaga Kayak mau berenang ya Om Ini Kita mau berenang nih Ini jadi mau di highlight Ingat dulu ya Om, eh lu ganteng banget Kalau gitu enggak Gua udah sadar Sialan lu, berarti enggak kelihatan muka gua dong Oh iya juga sih Teman-teman gua agak kurang ajar ya emang ya Enggak, itu udah perasaan Kayak gitu dong magung Ini rambut model apa ya Chow? Agnez Monica Oh iya bener Iya bener Agnez Mo Tuh, ini warna setelah tadi di highlight Jadi bakal kita Chat lagi nih ke seluruhnya Jadi enggak seterang ini nanti Yaudah Lihat ke seluruh, udah jadi Oke Ini supaya warna alisnya sama sama warna rambut Ini bikin buka lebih cerah Tadaaa Udah beres akhirnya Ini di highlight, tuh Sama di chat warna mocha Emang karena permintaannya kan sebenernya gak terlalu kelihatan highlightnya Cuma buat aksen-aksen aja Supaya kalo di styling Karena rambut aku ikal Jadi si... apa namanya? Si teksturnya lebih kelihatan Terus ini tuh, alisnya lebih licet Warna jadi lebih coklat Aku keriting matang nih, tuh Coba Kalo ini? Kalo ini? Slow motion ya? Pake lagu Kalo itu Oh Oh Terima kasih telah menonton! Wow, cakep banget rambutnya, Cok! Gini aja, gimana? Keren, kan? Kayak foto jadul itu ya, Cok? Astaga, ini udah jam berapa? Tuh! Udah jam segini, ada yang gila-gila belum dikerjain Dari rambut gue keriting, sampe gue lurus tuh Lihat keritingan gue, udah turun Cuma demi dia nih Tuh! Kurang ajar nih, Mbak! Ternyata dia salah ngurir rambut gue! Tadi kan gue mintanya coklat-coklat tanah becek, bau tanah-tanah bau sampah Kenapa jadinya malah abu monyet? Gue bakal panggil manajernya, gue bakal ngasih pelajaran Gak tau dia gue siapa Bapak Rafael ya, mohon maaf tadi anak gue, saya Bagaimana, Bapak? Ada yang kurang? Bapak, enggak, enggak, itu kalau gitu manajer bukan owner Jelek actingnya, ulang Gak ada owner begitu sampe nunduk-nunduk Terlalu baik Pusing, orang-orang tuh gak bisa acting moksimal Kurang total dalam segala hal Lihat nih, acting tuh kayak gini Hei! 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 Lo tuh yang panar kalau kerja Hei! Udah dikaji 10 juta Oh, ya pulan Mohon maaf, ini kamera saya mahal, kena cipran, Mbak Kamera kan kamera saya, saya yang beli Oh, ya kan, Tess Kok ngaku-ngaku sih? Jangan ngaku-ngaku bareng orang, Mbak Ntar kayak artis lain Om, kalau saya boleh tahu ya, Om Ini cat per rambutnya Rafael ini berharga senilai berapa puluh juta Apa, Om? Kalau di total jadi Rp. 96.000.000 Apa? Gak usah di jumlah, yang editnya bisa rejung Ngerti yang namanya bahan lawakan gak sih? Pernah kerja di acara komedi kan? Tapi enggak 10 jam berikutnya Wow, baru nih Wow Udah, ayo, ayo Cepetan, cepetan, Om Ayo dong Ya, silakan Apa sih dia gak... Wah, akhirnya beres juga Setelah seharian di Karawan Bisa loan Om Deddy Yang mau melakukan perawatan Bisa hair treatment Atau mau gunting, mau ngechat, atau segala macam bisa Ini lah, di sini Adian Hair Design by Adian Deddy Ini dia, stop Taraaa Thank you ya, Om Instagramnya mana? Nanti ada di bawah sini nih Di Instagramnya Peace Sekarang waktunya balik ke Jakarta Om, terima kasih, Om Tante terima kasih banyak Mas Muji, makasih Dadah Sampai ketemu lagi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bye bye, see you on next vlog Bye 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 Terima kasih telah menonton